Pertama, setelah cuan konsisten dari logituan, saya nabung di emas bisik. Ya, tambah lama kok tambah banyak. Karena kan pingganya kan mulai satu kebing. Nah, teman saya, kamu ngapain kumpulin banyak-banyak ini? Mau saya beli, boleh saya beli enggak? Ya, boleh. Silahkan. Nah, itu kalau di emas itu, kalau kita ketemu dengan teman-teman sekomunitas, emas itu ada, tiap hari ada update-an harganya. Jadi, tiap hari itu, setiap hari itu ada update harganya. Nanti kalau teman-teman mau, silahkan saya kasih, gitu kan, bagi yang khusus untuk mebar. Yang mau, boleh. Boleh. Setiap hari, setiap hari. Mau lahir, mau turun. Nanti selisihnya, selisihnya, Tak bisa berdagang. Masuk ke stek. Berdagang. Berdagang. Dagangnya ada. Saya kumpulin simpanan terikadi. Kalau ada yang mau beli, ya jualin. Kalau ada yang mau beli, ya jualin. Kalau ada yang mau beli, ya jualin. Kalau nggak ada pun, ya tetap jadi simpanan terikadi simpanan terikadi simpanan terikadi. Jadi, nggak usah kita... Nggak usah kita untuk menawari... Fokusnya untuk menang. Menang. Sambil menkonversikan dengan lebih besar. Lebih besar. Ya kan? 0,10,10,1 x 10. Tukar 1 gram. Tukar 1 gram. 0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,0,5,0. Tukar 5 gram. Nanti tambah lama, tambah besar. Gramasinya. Ya kan? Ya kan? Sambil begitu, kalau ada kesempatan dagang, ya kita dagang. Karena ada spread antara harga jual dan harga beli. Nah, itu lebih dinamakan dengan... Apa namanya? Keuntungan selain capital gain Nah, kalau capital gain kan Paling enggak setahun cuma naik 5% Nah emas itu, enggak banyak kok Kalau berdagang Nah, sama dengan dagang saham Ya berarti Tiap kali transaksi mungkin bisa 2-3% per transaksi Ya tinggal dikalikan aja Anda berdagang berapa kali Ya lumayan lah Di saham kita dapat Cuan, di emas juga Kita juga dapat jual Nah, itu loh maksudnya Diversifikasi investasinya disana Gitu loh ya Jadi, karena emas ini kan Termasuk low risk Ya kan Disimpan pun asal tidak hilang ya Pokoknya asal tidak hilang Mau disimpan sampai setahun 5 tahun pun Tetap, dia tetap 1 gram Gitu kan Tetap nanti nilainya Kalau jangka panjang Malah lebih bagus Memang dia fokusnya Untuk jangka panjang Misal untuk Apa namanya Kayak Kalau belum menikah itu Untuk biaya menikah Kalau yang sudah punya anak Untuk memasukkan anaknya Di perguruan tinggi Misalkan 5 tahun lagi 3 tahun lagi Kumpulin aja Kalau kita dengar cerita Mak-mak kita Itu Bapak ibu kita Zaman dulu Ya kan Kalau di desa itu kan Mau kuliahkan anaknya Jual emas Betul kan Emas simpanan Itu kan Ibu kita kan Kalau mau Menyeklokan anaknya kan Mau menjual Emas simpanan Nah Untuk biaya kuliah Anaknya Ya memang begitu Emas itu adalah simpanan Cadangan dana darurat Nah kita kumpulin Pelan-pelan Nanti Goal-nya Adalah ketika TP kita Goal-nya apa Mau Untuk biaya kuliah Biaya menikah Mau beli mobil Mau beli Membangun rumah Nah itu TP-nya disana Gitu ya Nah ini Untuk jangka panjang Gitu Kira-kira Pak Romli Terima kasih Mas Arianto Ini perlu diketahui juga ya Mas Arianto ini Dia Selain Dia Trading saham Kemudian dia Mengesintrasikan kemas Kemudian dia Seorang Pengusaha Karena Kelihatan dari Bahasa-bahasanya Bahasa dagang semua Jadi cuan terus Gitu ya Beliau itu Jadi segala sesuatu Itu harus cuan Dan Mas Arianto ini Rajin mencari Sepupu Nah Sepupunya Alan Sepupunya Alan Oke Bagi teman-teman Teman-teman yang bergabung Di IG Live ini Dan ingin mengetahui Tentang Seperti apa Trading di Logi Cuan Silahkan untuk Daftar ya Daftar di Logi Cuan Diklik ya Di link bio-nya Himawan Trader Nanti kita akan Akan accept Keanggotaannya Dan bisa Trading gratis Bagi yang Ini Bagi yang mau join Dengan Kemudian Teman-teman Yang Ingin mengetahui Pembahasan lanjut Tentang Juga Bistikasi Investasi Itu Itu Akan dibahas Juga Di Manajemen Om Haryanto Ini Selain Bidang Yang Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Di Bidang Keuangan Ya Oke Ya Dipisah Jatah Keuangan Keuangan Pantasan Literasi Beliau Dan pengetahuannya Tentang Tentang Keuangan Cukup Bagus Ya Jadi Ya Bisa Dilanjut Ke Ya Jadi Beberapa Litas Peruangan Saya Terkantur Ada Permodala Permodala Misal Kalau Anda Misal Kerja Sahab Itu Bosalnya Dari Mana Emang Yang Yang Bus Tingin Ya Kan Jadi Bosa Bosa Bisa Memang Yang Terbaik Tapi Dengan Berjalannya Waktu Anda Ya Kan Suatu Saat Anda Nominal Yang Lebih Bisa 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 Ngepom Sam Sam Rally Kalau Om Kan Lalu Kan Margin Dengan Jin Jelanya Jelanya Pemak Jelanya Kalau saya B Nanti Margin Dipakai Sama Kaka Pertama Master of Margin Jelanya Mas Sarianto Sejak Gabung Di Logicon Apa Sebelumnya Sudah Pernah Atau Join Di Grup Lain Atau Dengan Riterasi Sendiri Seperti Apa Mas Sarianto Jadi Untuk Saham Dari 2012 Cuma Waktu itu Daftar Biar saya tinggal Biar saya tinggal Saya tinggal Saya fokus 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 Akhirnya Beberapa Tahun Menjelang Tahun Menjelang Akhirnya Bisnis Tidak Tanyanya 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 Work from home Kan Nyari-nyari Sama Biasa Bisa Di rumah Bisa Di rumah Jadi Akhirnya Akhirnya Naik Tahap Ternyata Pelan-pelan Ya Tendang Merah Tendang Bisnis Tendang Emas Tendang Keuangan Terutama Permodalan Yang Sebelumnya Ada Tendang Merah Jadi Gitu Pak Promli Baik Sebentar Lagi 5 menit Lagi Mungkin Kita Akan Tutup Bagi Teman-teman Yang Ada Pertanyaan Silahkan Untuk Ditulis Di Dan Romli Silahkan Itu Tadi Ada yang Sudah bertanya Jadi Membahas Mengenai Mas Ya Om Haryanto Tadi Sempat Ada yang Tanya Untuk Belinya Itu Apakah Melalui Atau Langsung Datang Ketukunya Atau Bagaimana Bagaimana Haryanto Jadi Gini Kalau Mas Itu Ada Berapa W 판 bisa beli di sana yang terlalu di asam itu ada di beberapa besar ada beli aja beli aja beli di sana maksudnya di sana anda mengertakan jadi harganya caranya lebih yang kedua anda bisa menghubungi hanya distributor nah nanti kita jual beli pakai non PKP aja, kan istilahnya jual beli kebutuhan sembako harga berapa, kemudian saya buatin nota, sudah saya tidak perlu tanya NPPP dan sebagainya jual beli biasa seperti barang kebutuhan pokok lainnya nah kemudian anda bisa juga jadi reseller saya ya kan, nah kalau mau teman-teman gabung di saya kasih fasilitas untuk free untuk jadi reseller saya ini luar biasa ini fasilitas lagi ini jadi teman-teman yang mau beli bisa Jafri Mas Aryanto ya silahkan di Jafri ayo nabung emas lah teman-teman tinggal dikontak Mas Aryanto ini dan beliau beliau cukup verify ya maksud saya ini salah satu anggota senior juga di logicuan dan beliau juga admin jadi certified by Om Himawa kan logicuan juga seller jadi yang berikutnya adalah ini om kita bisa custom produk jadi kalau yang ini kita bisa custom produk nanti ada muncul logonya logicuan bisa wah cantik kita dia menang dari lomba dari lomba nah itu namanya pada custom berarti ada pebelian kita 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 silakan ya teman-teman jadi yang ingin ingin memulai investasinya di saham dari cuan kita di logicuan harian kita bisa berkonsultasi dengan mas Haryanto ya jadi enggak selamanya beli emas itu harus banyak dan mahal ya mas Haryanto ya bisa dimulai dengan yang kecil-kecil dengan yang cukup mikro atau mini itu juga bisa jadi dan in salah satu masukan buat kita semua bahwa dari mas Haryanto ini bahwa emas itu tidak terdegrid terdegridasi ya harganya ya tidak tidak terkikis lah bahasa kasar kita itu jadi teman-teman bisa memulai apa ya merealisasikan apa yang teman-teman cuannya dapat dengan berupa emas dan ini bisa di apa bisa di apa ya artinya bisa di keep safe di di amankan gitu cuan kalian jadi nggak masuk lagi ke bursa dan ditelen lagi sama bursa nah kebetulan di logicuan itu memang kita take profit hampir setiap hari ini jadi kalau tebar jalan yang kita lakukan ini itu pasti menghasilkan profit setiap hari dan ini yang dilakukan teman-teman di logicuan ada langkah baiknya mulai dengan investasi yang seperti mas Haryanto lakukan ya jadi tinggal Jafri beliau mau tanya-tanya mau beli dengan beliau juga silahkan ini beliau ini cukup membantu ya di logicuan juga salah satu admin yang paling aktif membagi makanan ke kita-kita setiap hari ya dan beberapa sepupu juga dibagi-bagi juga gitu ya seperti itu ya mas Haryanto ya jadi teman-teman silahkan silahkan dari mulai yang jumlahnya hanya puluhan ribu sampai ratusan ribu dan bahkan jutaan emas itu bisa dimulai dari yang terkecil ya Mas Haryanto ya betul betul ya silahkan Pak Romli ada yang bisa di ini lagi ini karena waktu ini udah waktu ini udah udah hampir 60 menit ya kebersamaan kita di gila ini teman-teman Mas Haryanto itu tadi memaparkan ya tentang investasi hasil dari trading ke emas tapi ada banyak hal yang akan sharing juga di bidang finansial atau bidang pembiayaan mungkin nanti sesi berikutnya dan mungkin di minggu depan Kak Radik dari Catonomi akan memberikan ulasan mengenai teknikal analisis Umi Mawan terima kasih setiap hari ini